Sekarang saya masuk ke gaduh gelisah ya, ini juga kondisi kegawat darupan psikiatrik yang sering jawab temui mungkin ya di IGD. Intinya kondisi gaduh gelisah itu kita deskripsikan sebagai kondisi dimana ada peningkatan aktivitas motorik. Jadi orang yang gaduh gelisah sudah pasti motoriknya itu aktivitasnya hiperaktif. Tidak terkontrol, kemudian membahayakan diri baik buat dirinya maupun orang sekitar. Pasiannya gelisah, dia sendiri juga gelisah, tidak nyaman dan perlu segera kita tangan. Nah ini kalau ada agresi, agresi ini baik secara verbal atau fisik. Ya mungkin dia kata-kata kasar, dia ngata-ngatain orang ya, misalnya dia bilang, oh tau gue bunuh loh misalnya gitu. Ada agresi verbal, mungkin belum ada tindakan tertentu tapi sudah ada agresi verbal. Nah ini merupakan sign juga ya buat jawaban. Atau fisik ya, agresi fisik dia mukul atau dia banting barang, dia dorong meja dan sebagainya. Ini ada agresi, kemudian agitasi, agitasi ini dia ada perilaku yang tidak bertujuan. Jadi perilakunya bisa dibilang disorganized, tidak bertujuan dan kekerasan. Kekerasan tujuannya memang untuk melukai orang lain. Ini merupakan indikasi rawat inap, hospitalisasi. Nah tapi lihat juga kebijakan dari rumah sakit di Jawa sekalian ya. Karena biasanya rumah sakit umum belum tentu mau ya untuk rawat inap psikiatri. Karena takut ganggu pasien lain atau nggak ada yang ngawasin. Karena memang perawatnya juga perlu perhatian ekstra untuk pasien-pasien gaduh gelisah. Reminding saja bahwa penyebab gaduh gelisah tidak serta-merta udah pasti ini pasien jiwa nih. Ini schizophrenia. Nggak selalu ya. Bisa jadi itu karena organik, bisa karena zat, alkohol, atau memang karena psikiatrik ya. Psikosis, pembuhan mood, dan semua. Warningnya, kalau kondisinya akut. Misalnya keluarga bilang, dok baru dua hari nih dia ngomongnya ngaco, bicara sendiri, teriak-teriak, banting barang. Berarti akut. Kalau ini akut, kita harus berpikir organik dulu. Warning, unik, organik nih jangan-jangan. Atau ini episode pertama. Belum pernah, belum pernah kayak gini dok, seumur hidup. Oke, episode pertama ya. Atau yang datang ini nenek-nenek, kakek-kakek. Jadi kalau misalnya datang udah usia lanjut, lansia, kita jangan berpikir ah, schizophrenia nih. Atau ini bipolar nih. Kita berpikir organik dulu. Dan ketika ada data penyakit fisik ya, memang ada penyakit fisik tertentu, kemudian atau ada riwayat penggunaan zat, alkohol, atau kesadarannya tidak komposmentis, DCS lebih bawah 15. Nah, kita perlu berpikir organik terlebih dahulu ya. Jangan lupa nih ya, rekan-rekan ya. Walaupun kadang-kadang, keluarga yang ngebawa tuh udah, dia kayaknya kesurupan deh dok, ini kayak kerasukan nih. Begitu denger kata kerasukan, kesurupan, bicara sendiri, kita langsung mikir, wah psikotik nih, schizophrenia nih. Hati-hati. Karena kita harus menyingkirkan dulu gangguan organik ya. Jadi ingat, always exclude gangguan mental organik ya. Nah, kalau kita bicara yang memang gangguan psikiatri ya, karena psikotik akut, dengan perilaku gaduh gelisah dan keterasan, ini bisa karena ada gejala waham atau halusinasi. Jadi mungkin dia teriak-teriak, ngamuk-ngamuk, karena wahamnya dia. Ya, mungkin di dalam pikirannya, ada delusi, orang mau jahat sama dia, dia harus membela diri. Atau ada halusinasi, ada orang nyuruh-nyuruh. Kadang-kadang ada halusinasi, pukul aja, pukul aja. Sehingga dia ngikutin halusinasi. Dan kita perlu explore itu, ada waham atau halusinasi. Kalau pasiennya susah diwawancara ya tentunya, kalau anamnesis ya. Kemudian singkirkan kemungkinan intoxikasi, zat atau alkohol, dan persia status mental ya. Nah, ini algoritmenya. Coba sekalian kalau ketemu pasien yang gaduh gelisah, kita lihat dulu apakah gejalanya akut dan fluktuatif, berubah-ubah gitu ya. Kalau iya, pikirkan organik dulu. Pikirkan ini delirium. Oke, kalau ternyata kata keluarganya, enggak dong, udah setahun kayak begini. Atau sudah enam bulan, suka tiba-tiba lupa, tapi abis itu marah-marah, tapi ntar dia diem lagi gitu. Jadi, udah lama nih, lebih dari enam bulan, kita berpikirnya demensia. Kalau misalnya ini enggak ada, udah kita exclude, cari tahu, ada enggak riwayat penggunaan zat? Ada enggak dia abis minum alkohol, atau minum zat, atau pakai zat tertentu, obat tertentu? Pikirkan penyalahgunaan zat, gangguan mental perilaku akibat penggunaan zat. Kalau enggak ada juga, kita baru berpikir ke arah psikiatrik nih, yang fungsional. Ada enggak gangguan penilaian realita, perilaku yang aneh, yang kacau, misalnya dia mengatakan diri dia Tuhan, atau dia menganggap semua orang jahatin dia, dia diguna-guna. Jadi enggak sesuai sama realita. Ada stressornya, kemungkinan di psikotik akibat, fungsional. Singkirkan kemungkinan yang lain, apakah ini ada di dalam moodnya, depresi, atau mania, pada bipolar, atau ansiitas, dan sebagainya. Cara komunikasinya tentunya kita harus tetap tenang, dan ajak pasien untuk tenang. Kalimatnya pendek, jangan yang panjang-panjang, mudah dipahami, vokal kita jelas, nadanya tegas. Kemudian kita jangan pakai nada tinggi, intonasinya. Karena intonasi tinggi nanti pasien akan lebih lagi. Karena kan mereka dalam kondisi tidak diperlisah. Dan fokus ke keluhan saat ini. Keluhan saat ini apa? Itu yang kita fokuskan. Dan kalau misalnya, pasien itu ada waham ya. Enggak bisa dok, ini semua orang mau jahat sama aku nih. Tolongin saya, ini semua orang mau jahat. Kita tetap hargai, bicara dengan sopan. Oh, iya pak. Oh, ini orang mau jahat. Oke, baik. Bapak tenang dulu, saya mau bantuin Bapak. Biar nggak dijahatin sama orang-orang ini. Nah, jadi kita menghargai pikirannya dia. Karena kan dia memang lagi terganggu pikirannya. Gitu ya. Jadi jangan kita tentang, oh Bapak, Bapak ini waham ini Pak. Bapak udah nggak beres nih pikirannya. Nggak ada yang mau jahat sama Bapak. Bapak jangan kayak gitu. Nah, itu hanya akan memicu pasien makin, makin gaduh-gelisah. Oke. Kemudian kita menjari gerakan yang sifatnya tiba-tiba. Atau tergesa-gesa. Oke. Karena kita nggak pernah tahu nih pasien dalam kondisi seperti apa. Sehingga kita jangan membuat kayak sudden move gitu. Kemudian kita tetap tenang, pertahankan posisi tubuh. Dan jaga jarak aman ya. Dua sampai tiga langkah lah dari pasien. Karena banyak kejadian yang misalnya dokternya kepukul, ketendang ya. Atau saya pernah juga pasiennya udah dipegangin. Karena dia dipegangin nggak bisa mukul. Terus dia ngapain? Dia ngeludah. Jadi hati-hati pokoknya tetap jaga jarak aman ya, jawab kalian ya. Algoritma terapinya adalah disini ketika misalnya pasien gaduh-gelisah, kita utamakan dulu persuasi. Persuasi, kita utamakan persuasi. Jadi dari persuasi ini kita membujuk pasien untuk bisa tenang. Pastikan dia aman, kemudian kita nilai kesadarannya ya. Nilai kesadarannya dan apakah ada tanda-tanda cedera. Kemudian kita coba persuasi dulu dengan obat oral. Nah, kalau misalnya dengan obat oral gagal, baru kita berikan injeksi. Nanti kita coba lihat ya bagaimana tanda-tanda untuk injeksi. Dan kalau misalnya pasien sudah tenang, baru nanti kita lakukan penilaian secara lengkap ya. Bawah cara pemeriksaan lain. Kemudian dilanjutkan dengan medikasi secara oral. Kalau misalnya kita mau injeksi, pasien nggak kooperatif nih. Gaduh-gelisah. Kita kalau perlu lakukan fiksasi fisik ya, peningkatan fisik. Nah, fiksasi fisik. Fiksasi fisik ini tindakan pengamanan dengan membatasi gerak pasien ya. Ada physical restraint. Indikasinya adalah kalau pasien ditenangkan untuk memberikan injeksi. Jadi idealnya sebenarnya kita nggak mengikat pasien terus-menerus ya, sejauh sekalian. Kita melakukan fiksasi, tujuannya biar kita bisa injeksi gitu, sebetulnya. Atau untuk mengamankan pasien. Tapi memang ada kalanya kita setelah diinjeksi, kita nggak bisa langsung lepas juga tuh ikatannya. Fiksasinya tetap kita perlukan fiksasi agar memastikan pasien aman ya. Dan poin pentingnya adalah jangan gunakan alat-alat yang keras. Inform konsen dulu kepada pasien dan keluarga ya. Kemudian jelaskan bahwa tindakan ini bukan sebagai hukuman atau ini kayak sanksi atau punishment ya. Tapi bahwa kita lakukan ini untuk mengamankan pasien. Kalau pasien yang dalam kondisi psikotik akut, kan kita nggak bisa dapat konsen dari dia ya. Tetap kita saat sama pasien walaupun dia godu gelisa, teriak-teriak harus dipegangin. Kita bilang, Pak Bapak saya mau suntik Bapak ya, izin saya suntik Bapak biar Bapak tenang ya. Jadi, meskipun kita udah dapat konsen dari keluarga, tetap sampaikan kepada pasien. Nah, ini untuk cara pegangnya ya juga di pergelangan sama di sitik ya. Jadi, hati-hati kita posisinya juga harus tepat agar tidak menimbulkan cedera sama pasien ya. Banyak pasien yang karena gadu gelisa terus penanganan nggak tepat malah jadi fraktur. Selain fiksasi fisik, kita ada fiksasi kimiawi. Ini dengan obat. Awalnya, kalau masih bisa persuasi, kita kasih obat oral. Bisa dengan holoperidol. 2 x 2,5 mg. Ini buat yang belum pernah dapat antipsikotik ya. Kalau sudah pernah, bisa dengan 2 x 5 mg. Ini ada sesuai anak-anak. Atau kita bisa juga pakai chlorpromazine atau risperidon. Nah, jadi obat-obat yang kemungkinan ada di layanan primer ya. Karena kalau obat-obat yang lebih, katakanlah lebih baru lagi, mungkin nggak semuanya ada ya. Tapi mudah-mudahan holoperidol ada lah. Di puskesmas juga ada. Atau di GD ada ya. Bisa dikombinasi dengan diazepam atau lorazepam kalau ada ya. Tapi mungkin paling ada diazepam. Kalau oral nggak bisa, persuasi singkat 2 x 5 menit. Persuasi, kasih obat oral nggak bisa, oke. Kita berikan injeksi. Injeksinya pakai holoperidol yang short acting. Holoperidol short acting ini, rekan-rekan, mungkin kalau di lapangan taunya lodomer nama injeksinya gitu ya. Karena hati-hati juga ada holoperidol yang long acting. Ada holoperidol yang long acting yang depo. Yang suntiknya sebulan sekali. Kayak suntik KB gitu ya. Itu namanya holoperidol dekanoas. Waktu itu pernah ada kesalahan gitu ya. Kesalahan. Yang disuntikin holoperidol dekanoas. Jadi obatnya bertahan 1 bulan. Ketika pasien ada efek sampling, ekstramidal, pasiennya kaku, distonia, hipersalivasi, jadi eriolnya banyak. Jalannya kayak robot gitu ya, Parkinsonism. Itu jadi lebih susah ngatasinnya. Karena obatnya dirilis terus kan selama 1 bulan. Jadi hati-hati teman-teman harus pastikan holoperidol yang short acting ya. Lodomate. Nah dosisnya 2,5 miligram atau 5 miligram dalam sekali suntik. Jadi 1 ampul itu 5 miligram. Oke, jadi kalau dewasa biasanya berikan aja 1 ampul. 5 miligram. Dan karena pasien gaduh gelisah, kita boro-boro nyari IV ya. Jadi udah IM. Oke, 5 miligram. 2,5 miligram itu biasanya untuk lansia. Ya lansia atau anak-anak. 2,5 miligram ya, setengah ampul. Injeksinya bisa diulang setiap 30 menit. Jadi interval 30 menit, dosisnya maksimal 30 miligram. Biasanya sih saya coba maksimal di 20 miligram. Tapi sebetulnya masih bisa sampai 30 miligram. Jadi kalau misalnya sejauh sekalian ketemu pasien gaduh gelisah, injeksi holoperidol ya, Lodomer, 1 ampul, 5 miligram. Tunggu setengah jam, masih belum membaik, bisa suntik lagi 1 ampul lagi. Hitung tuh ya, itu udah 10 miligram. Nah, dalam 24 jam maksimal 20 miligram. Tadi 4 ampul. Atau maksimal banget sampai 6 ampul per 24 jam. Ini dosis anak-anak. Kemudian kita evaluasi tanda-tanda fitel ya. Jauh sekaliannya jangan lupa. Kalau tensinya rendah banget, stop atau tunda ya. Karena ada hipotensi atau statik ya, pada injeksi antipsikotik. Selain holoperidol, kita bisa pakai diazepam. Ini 10 bili, berarti 1 ampul ya. 1 ampul 10 miligram PM. Tapi kalau ada penurunan kesadaran, jangan. Karena nanti kita susah mengobservasi. Ini penurunan kesadaran atau akibat dari obat diazepam. Ini juga diulang 30 menit, maksimal 30 miligram per 24 jam ya. Lantau TTV dan kemungkinan depresi pernafasan. Kalau agitasi berat, gaduh gelisah yang sangat berat, bisa berikan kombinasi. Jadi holoperidol iya, diazepam iya. Contohnya holoperidolnya setengah atau 1 ampul ya. 5 miligram, diazepamnya setengah sampai 1 ampul juga bisa. Tapi jangan digabung ya, spadnya. Beda spad. Tapi tentunya 2 kali suntik ya, kadang-kadang IM. Ada beberapa yang memberikan IV, tapi harus benar-benar pelan ya. IV pelan dan evaluasi kesadaran. Kalau saya sih kalau pasien gaduh gelisah aman, IM aja udah. Ya, IM jauh lebih aman. Terima kasih. Sub indo by broth3rmax